Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Lulita Alma Dari Ustrabis TV Dalam program UKM Juara Nah sekarang saya kedatangan tamu Dari seorang pengusaha Yang Bergerak di bidang makanan Makanan tersebut namanya Ketan hidung Siapakah beliau? Apa kabar Teteh? Teteh ini seorang pengusaha Yang bergerak di bidang makanan Makanan salah satunya yang Teteh Produksi adalah Ketan hidung Ini gimana ceritanya sampai Teteh bisa memproduksi Ketan hidung Sebetulnya awalnya dari kebutuhan Dari kebutuhan Suami yang biasanya dinas Di luar pulau Seringnya gak berlebaran Berkumpul di Bandung Jadi dia selalu membawa Makanan khas dari Bandung Yang salah satunya Adalah Puyum Awalnya Kita pesen dari orang lain Puyum Terus masih keluarga gitu ya Tahun ini bisa Tahun berikutnya Tahun selanjutnya gak bisa Cari yang lain lagi Ada bisa Ternyata untuk bikin Puyum tuh Dulu mah banyak cerita Mitosnya katanya Kalau lagi berhalangan gak boleh Gak boleh bikin Jadi saya bilang Menjadikan suatu tantangan buat saya Kok gak harus Mitos itu betul atau patah Atau mitos gitu ya Akhirnya Sewaktu kita perlu ternyata Semua gak ada yang bersedia membuat Saya bilang kata suami Kenapa kamu gak cobain buat Coba kamu kan orangnya seneng ngulik gitu Tanya resepnya seperti apa Kepada keluarga Nanti kamu praktekan Ternyata Ternyata Kalau bisa di rumah Dan dimanapun ada berada Ini bisa terjadi karena Kebutuhan Satu kebutuhan Kedua idenya malah datang dari suami Selalu membawa oleh Puyum ini Nah jadi sampai sekarang ini sudah berapa lama? Kalau dibilang lama mungkin dari 2016 ya 2016 berarti udah 3 tahun ya 3 tahun berjalan Kalau untuk produksi ya Tapi dari sebelumnya 2 tahun sebelumnya Saya sudah mulai bikin Hanya untuk kalangan keluarga aja Setelah 2 tahun baru Teteh Untuk go public Go public Iya Dan itu bisa lebih go internasional Amin Nah sekarang Teteh Seperti apa Untuk inovasi yang harus dikeluarkan Untuk membuat Puyum ini Tetap dikenal oleh masyarakat Kemudian tidak hanya Tanda kutip Di lebaran saja Nah justru itu Karena Setiap lebaran Pasti ada Puyum Jadi saya punya moto Nggak mesti nunggu lebaran Buat menikmati Puyum Ketan Hideng Jadi ya akhirnya saya buat Awalnya coba-coba bikin Terus ternyata animonya Alhamdulillah Ternyata ya Bisa diterima oleh masyarakat luas Dengan Puyum ini Tidak hanya di lebaran Betul Nah jadi Sahabat Strabis TV Puyum ini bisa Sahabat nikmati Tidak hanya di hari raya saja Tetapi kapanpun Sahabat Strabis TV bisa menikmati Puyum ini Nah gitu ya Kemudian Puyum ini Apakah dimodifikasi dengan Makanan lain Atau dicampur dengan apa Es krim atau apa Nah itu justru itu Biasanya kalau kita promo Pasti nanya Es krimnya mana Pasti selalu begitu Tapi akhirnya Karena Identiknya Makanan jadul Puyum ini Harus dengan Es nong-nong lah Istilah nama Ya kalau kita cobain dengan Es krim biasa Kayaknya kurang pas deh Tapi karena Kembali ke tradisional Nah betul Kembali ke tradisional Tapi kalau untuk produk Es krim yang tradisional ini Harus Bikin juga es krimnya Bikin Tapi hanya kalau Kemasan yang Untuk hajatan Itu banyak Satu bulan itu Jadi kalau untuk Sehari-hari Saya sediakan ini Puding Puyum Ketan hidung Jadi Terus es krimnya sendiri Tetap-tetap bikin juga Nah es krim itu bikin Kalau ada Pesanan Karena kalau Sudah jadi Saya masukkan freezer Rasanya udah lain Beda dengan es krim Kalau yang modern sekarang Jadi tetap lembut Kalau es nong-nong itu Dimasukin freezer Malah jadi keras Berkristal Nah betul Jadi hanya Membuat Puyum Apa namanya Es krimnya Kalau ada Pesanan Ada pesanan saja Karena kalau misalkan Teteh mix Dengan Puyum ini Berarti Membazir juga Kalau tidak keluar Langsung Kalau tidak habis Itu membazir Jadi tetap intinya Puyum aja Ya Puyum yang utamanya Puyum Nah sekarang Puyum ini Supaya menjadi Enak Menjadi yang Mitos tadi Dipatahkan ya Bahwa kalau ada Sedang Berhalangan Berhalangan Itu biasanya Puyumnya Tidak jadi Dari sebagainya Untuk mematahkan mitos tersebut Teteh Gimana Sambil jalan juga Saya berproduksi Ternyata memang Perlengkapan tradisional itu Masih Terus dipakai Itu intinya ya Terutama yang pertama itu Harus bersih Harus bersih Kebersihan Kebersihan itu nomor utama Apalagi makanan Ya betul Kebersihan Kebetulan ini kita PIRT halalnya juga Sudah ada ya Jadi perizinan Sudah lengkap Nah Akhirnya Untuk kebersihan itu Awalnya kita Yang perlengkapan yang Di rumah aja Yang modern kan banyak Plastik-plastik itu Ternyata begitu Saya praktekan Ternyata gak bisa Hasilnya kurang bagus Harus yang Pakai bobo Nyiru Yang tradisional itu Iya Sahabat Strabistv Ternyata Pembuatan Puyum ini Biar lebih enak Lebih baik Hasilnya tetap Menggunakan bahan-bahan Yang tradisional Terutama Itu yang namanya Kebersihan adalah Nomor satu Nomor satu Nah Itu mungkin sekilas Tentang bagaimana Puyum ini bisa Apa namanya Berdiri ya Bagaimana usaha Teteh Dari mulai Pembuatan Puyum ini Nah Sahabat Strabistv Kita akan bertemu Di sesi berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya